Di Indonesia, dengan beragam kondisi geografis dan lalu lintas yang padat, kerap kali menjadi saksi bisu terjadinya kecelakaan besar. Kecelakaan-kecelakaan ini tidak hanya menelan korban jiwa, tetapi juga meningkatkan trauma mendalam bagi para korban yang selamat dan keluarga yang ditinggalkan. Beberapa diantaranya bahkan tercatat dalam sejarah sebagai peristiwa yang mengerikan dan menyimpulkan. Kecelakaan-kecelakaan mengerikan ini menjadi bukti betapa pentingnya keselamatan dalam bertransportasi, baik darat, laut, maupun udara. Tragedi-tragedi ini mengingatkan kita untuk terus berusaha meningkatkan standar keselamatan. 5 Kecelakaan Mengerikan Yang Terjadi Di Indonesia Tragedi Bintaro 1987 Tragedi Bintaro yang terjadi pada tanggal 19 Oktober 1987 adalah kecelakaan kereta api paling tragis di dunia. Akibat teberakan hebat ini, lebih dari 156 orang tewas dan ratusan lainnya mengalami luka-luka. Kondisi kereta yang padat penumpang memperparah jumlah korban, bahkan yang lebih mengerikan adalah mayoritas jasad korban tidak utuh. Tragedi Senopati Nusantara 2006 Tragedi kapal Senopati Nusantara salah satu bencana maritim paling tragis yang pernah terjadi di perairan Indonesia. Kapal penumpang ini tenggelam pada malam tanggal 29 Desember tahun 2006 di perairan Karimun, Jawa Tengah dari Telukumai di Kalimantan Tengah menuju Semarang. Kapal ini membawa 628 penumpang, termasuk awal kapal. Dalam tragedi ini, hanya 128 penumpang yang berhasil diselamatkan. Kecelakaan Pesawat Adam Air 2007 Pesawat ini jatuh pada tanggal 1 Januari 2007 dengan rute Surabaya-Manado. Pesawat Adam Air KE 574 yang mengangkut 102 orang, termasuk penumpang dan awak pesawat, dan sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Pesawat kehilangan komunikasi dengan menara pengontrol lalu lintas udara. Tim pencari dibantu oleh kapal Amerika dan Kanada, serta pesawat dari Singapura. Tragedi Python 2003 Salah satu kecelakaan bus paling mengerikan di Indonesia, melibatkan tiga bus rombongan siswa yang mengalami tabrakan beruntun. Peristiwa yang terjadi pada tanggal 8 Oktober tahun 2003 di kawasan PLTU Python, Manjuglugur, Situbondo, Jawa Timur. Sebuah bus pariwisata yang membawa rombongan pelajar SMK Yapemda, Sleman, mengalami kecelakaan setelah ditabrak oleh dua truk Tronton. Kecelakaan pesawat Lion Air JT-610 yang terjadi pada 29 Oktober 2018, merupakan salah satu bencana penerbangan terbesar di Indonesia. Pesawat Boeing 737 Max 8 ini jatuh di perairan Karawang, Jawa Barat. Hanya 13 menit setelah lepas landas dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Pangkal Pinang, semua 189 penumpang dan awak pesawat tewas dalam kecelakaan tersebut.